Seorang petani warga Desa Dempelan Kecamatan Madiun menggemparkan warga sekitar. Bagaimana tidak korban ditemukan meninggal dunia di lokasi persawahan. Warga Desa Dempelan Kecamatan Kabupaten Madiun digemparkan dengan seorang warganya yang diduga hilang sejak siang hari. Sejumlah warga sempat melakukan pencarian hingga akhirnya karena 52 tahun ditemukan di areal persawahan dalam kondisi sudah tidak bernyawa pada Rabu malam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan tidak ada kejanggalan petugas kepolisian bersama warga mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Keluarga korban dan warga sekitar mengaku jika Karno biasa menggarap padi di sawah. Awalnya keluarga korban tidak merasa janggal. Namun karena siang hari tidak pulang pihak keluarga berusaha melakukan pencarian. Di mana? Tahunya sama yang deket sawahnya situ suruh nyari di sawah. Terus diketahui bapaknya di sawah situ? Iya. Deket sawahnya siapa itu? Pengkok. Pengkok. Diketahui sudah meninggal ya? Sudah. Diketahui kadol mengkurap ya? Iya. Apa bapaknya sakit mbak itu? Enggak. Tadi pagi bapak saudara jambret itu bekerja majul di sawah. Sampai siang hari waktunya makan juga tidak pulang. Istrinya dia tidak kaget karena dia biasa. Seperti itu. Nah setelah maghrib juga belum pulang. Akhirnya kita sebagai keluarga mencari mereka di posisi sawahnya. Ternyata ketemu dalam keadaan tengkurap. Sudah meninggal. Korban apa punya riwayat sakit mbak? Ya kalau korban itu memang mempunyai riwayat sakit. Dulu karena pernah jatuh. Hanya itu yang saya tahu. Usai ditemukan korban dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi belum berani menyimpulkan penyebab kematian korban. Namun dugaan awal korban meninggal karena kecapean. Tova Pradana, JTV, Madiun.